Bab 77 Sindiran NADH INE Nyatanya, penyembuh terbaik adalah berada dalam, dekat hangat ditemani dengan AIS 3 untuk 4 NIM 3 Serayang, terus bergeri liah, terasa memberikan kenyamanan, yang begitu luar biasa. Entah siapa pemilik candu yang sebenarnya, namun keduanya begitu menikmati. Setiap waktunya, sapuan penuh cinta, lam empatan yang begitu dalam serta penyatuan dalam romantisme, yang nyata kian menggelora. Mes, rancangan Dhin saat merasakan sesuatu, hampir meledak di, enti, tubuhnya, 4H. Ya sayang, bersam 4H, 4A4H, suara merdua K32-nya terdengar penuh, kelegaan yang luar biasa. Tak hanya tubuh yang, saling meni, tu, tapi P3 luh dan pelepasan gelombang, ca, R, 4, NC. Entah menjadi saksi tanda kepemilikan yang, sotuhnya, NADH INE yang sebelumnya bermah, NDIAT 4S suaminya, bergerak memberikan ken, KMAT 4 Andi keduanya. Kini telah ambruk lemas tepat di dada bidang Rio. Nafas keduanya masih tersenggal pas ke olahraga. PAN 4S yang baru saja mereka selesikan. Rio membelitkan kedua tangan kekarnya di punggung. NADH INE seolah memberikan penopang pada tubuh, yang sudah tak bertenaga itu. Sesekali Rio menundukkan wajahnya dan memberikan. K3 cupan dalam di puncak kepala istri kecilnya. Lelah, maafkan aku. Sudah dua minggu tak melakukannya, dan hampir saja aku kehilangan kendali, ucap Rio. Dengan lembut, NADH INE menggeleng. Ia menyamakan posisi bersandar. Sembari menghirup R4 kus aroma tubuh suaminya, yang saat ini justru terlihat lebih S3 sai dengan kilatan. P3 luah memenuhu di, daya yang berbalut pahatan. Pahatan indah dengan roti sobek yang menghiasi. P3 rat kekarnya. Perlahan, NADH INE sedikit mengangkat tubuhnya, melepaskan. Penny empat tuan di pempat wah sana dan beralih merebahkan diri. Di samping Rio. Tak lupa, NADH INE kembali amtiga-amtigalak. Sang suami dengan begitu posesifnya. Lelaki itu kemudian menyelimuti tubuh keduanya dengan sebuah bed cover berwarna biru tua. Dalam dekapan Rio, NADH INE memberikan sapuan-sapuan, lembut dengan jemarinya yang terwa bergerak di dada bidang itu. Mas, panggil NADH INE. Ham, ya sayang, apa kau membutuhkan sesuatu? Tanya Rio dengan sigap. NADH INE menggelang pelan. Tidak ada, jangan kemana-mana. Aku hanya ingin berada di dekatmu dan menghirup aroma. Tubuhmu saja mas. Rio melengkungkan senyumannya. Lelaki itu kian mengeratkan. P3-LAK 4N ditubuh sang istri yang sama pinolos dengan dirinya. Lakukan apa yang membuatmu senang sayang. Ham, terima kasih mas. Balasnya. Hei, mengapa berterima kasih? Itu memang sudah kewajibanku. Oh ya, apa dia tak menginginkan sesuatu dari dadinya? Tanya Rio sembari mengusap lembut perut NADH INE. Ham, nyamen sekali. Gumam NADH INE saat merasakan. Sapuan lembut di perutnya, bahkan saking nyamannya. Wanita itu sampai memejamkan mata menikmati apa yang dilakukan suaminya. Seperti ini. Apa kau merasa nyaman? Tanya Rio dan langsung diangguki cepat oleh sang istri. Baiklah. Kalau begitu tidurlah. Aku akan menemanimu di sini. Ucap Rio. Em, tidak mas. Setelah ini aku akan memasakkan. Makan malam untukmu. Aku tahu kau pasti sangat lapar. Tidak perlu. Aku sudah menyantap hidangan utamaku. Malan ini. Timpal Rio penuh maksud. Apa? Dirimu. Hahaha. Dasar. Balas NADH INE sembari mencubit. Salah satu sisi perut suaminya. Oh, hahaha. Pakek Rio terkekeh geli. Tapi aku bersungguh-sungguh. Sayang, kau tak perlu memasak. Malam ini aku ingin mandi dan langsung tidur saja. Tapi aku lapar, nas. Ranget NADH INE. Hahaha. Ya sudah. Setelah ini kita mandi dan makan malam. Kali ini, biarkan aku yang akan memasakkan untuk istri. Cantiku ini. Balas Rio sembari menyentil gemas hidung. NADH INE. Kau bisa? Sure. Apa yang Rio salandra abisika tidak bisa? Bahkan pancake seperti buatan Vanka waktu itu saja. Sangatlah mudah bagiku untuk membuatnya. NADH INE terkekeh geli. Kini ia dapat menangkap bahwa kekesalan Rio beberapa bulan lalu mengenai pancake yang diberikan Vanka padanya adalah bentuk rasa cemburu suaminya. Benar-benar kekanakan pikir NADH INE. Duduklah dengan tenang dan lihatlah apa yang bisa dilakukan suami tampanmu ini. Ucap Rio sembari. Mendudukan NADH INE di salah satu meja marmer yang ada di sana. Setelah berolahraga panas di atas ranjang dengan berbagi. P3 lu bersama tadi. Rio tak henti-hentinya memanjakan. NADH INE. Dari mulai NADH INE yang ingin membersihkan diri, Rio lah yang dengan telatan membantu sang istri dan tak sedikit pun membiarkan NADH INE melakukan apapun sendirian. Bahkan saat usai pun, Rio juga yang membantu NADH INE untuk menggunakan gaun tidurnya. Dan lagi-lagi tak ingin membuat si cantik kehilangan energinya. Sedikit saja, Rio juga menggandong NADH INE seperti koala yang disaling bersih pandang dengannya untuk membawa NADH INE ke dapur. Awalnya NADH INE menolak. Ia takut kalau ibu mertua atau penghuni lainnya akan melihat aksi berlebihan Rio kepadanya. Namun, siapa yang dapat membantah keinginan Rio? Kau sedang memasak apa mas? Tanya NADH INE. Rio menoleh sembari melemparkan senyum hangatnya. Cumi asam manis, kesukaanmu, balas Rio. NADH INE terkekeh, pandai sekali menawan hati. Tentu, aku harus menjadi lelaki luar biasa karena istriku juga luar biasa. Bukankah itu akan imbang? Ucap Rio dan kembali melengkungkan senyum manisnya. Tak lupa, jemari-jemarinya sesekali menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan memasak. Astaga, aku hampir lupa sayang. Pekik Rio, ia kemudian melangkah mendekat ke arah NADH INE. Rio sedikit memajukan tubuhnya, lelaki itu mengungkung. Pergerakan NADH INE di antara kedua tangan beruratnya, yang saat ini bertopang di meja yang NADH INE duduki. Kau belum memberiku pasokan energi sebelum aku memasak? Pintar Rio dengan suara yang terdengar. Begitu manja. Hahaha, kukira ada apa mas? Bukankah tadi sudah? Malah lebih komplit. Timpal NADH INE yang masih ingin menggoda suaminya. Rio menggelang. Itu berbeda sayang. Rengek Rio. NADH INE tersenyum. Ia kemudian mengalungkan. Kedua tangannya di leher Rio. Tidak bosan? Tidak. Memangnya kau bosan? Eh, tentu tidak. Hanya saja. Ucap NADH INE sembari. Mendorong dada Rio. Aku tak mau. Lek. Aa. Sayang. Ayolah. Tidak mau. Nanti ada yang melihatnya mas. Aku malu. Tak masalah. Kau kan istriku. Tentu wajar jika kita saling bem tiga seraan. Balas Rio. NADH INE memutar bola matanya jengah. Apalagi saat ini. Rio kembali mengungkung pergerkannya. Baiklah. Balas si cantik. Cup. 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 NADH INE mendaratkan ketiga Cup 4N pasokan semangat didahi. Kelopak mata. Hidung. Pipi dan kemudian berakhir. Melum empat tes singkat B. Bir berisi suaminya. Hal yang menjadi. Kebiasaan setiap pagi sebelum melangsungkan aktivitas. Terima kasih. Balas Rio dengan wajah sumringahnya. Ya sudah. Lekaslah memasak ma atau beruang kecil kita. Di sini semakin kelaparan. Ucapnya sembari membelai perut. Hahaha. Baiklah. Baiklah. Rio langsung menunduk tepat. Di depan perut istrinya. Hei. Bersabarlah. Dedi akan memasak makanan. Kesukaan momimu. Terima kasih. Hari ini kau tak membuatnya. Kerepotan. Kau memang anak yang baik. Ucap Rio kemudian mengusap lembut perut NADH INE. Baru saja NADH INE dan Rio terhanyet dengan kebersamaan. Mereka tiba-tiba tersengar suara berdaham dari ambang. Pintu membuat mereka menoleh seketika. Bianca, mengapa kau ada di sini? Tanya Rio heran. Pasalnya jam sudah menunjukkan pukul sebelas malam. Namun sepupunya itu masih berada di sana lengkap dengan piyama yang ia kenakan. Aku haus, kak. Balas Bianca sembari berjalan menuju ke arah kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Tidak. Maksudku, mengapa kau masih ada di rumah ini? NADH INE menyenggol dengan suaminya. Seolah memberi isyarat. Agar Rio tak menanyakan hal yang dirasa berlebihan. Mendapat pertanyaan yang kurang mengenakan. Bianca memicinkan mata. Mengapa kau bertanya hal tak masuk akal seperti itu, kak? Bukankah sejak dulu aku memang kerap menginap di sini? Kali ini aku akan ikut tinggal di sini. Ayah sudah menitipkanku pada Tante Arumi. Mungkin enam bulan ke depan. Aku akan menumpang di rumah ini. What? Ayah akan menghandle bisnis di Osi sedangkan kau? Tentu tahu, semenjak kepergian ibu, kak Claire jarang. Sekali untuk pulang. Andai saja Sally masih ada, pasti ia akan menemaniku sepanjang hari. Bahkan aku tak perlu repot tinggal di sini. Aku pasti akan menumpang di rumahnya saja. Ucap Bianca. Tak mengatakan apapun lagi. Bianca langsung beranjak. Dari dapur. Apa Bianca sangat dekat dengan Sally, mas? Tanya Nathin saat keheningan melanda keduanya. Dulu? Yah. Saat aku dan dia masih duduk di bangku kuliah. Bianca yang waktu itu masih esahma kerap berkunjung kemari. Untuk meminta bantuanku mengerjakan tugasnya. Ya, dari situlah mereka mulai dekat karena pada akhirnya, Sally lah yang selalu membantu mengerjakan tugasnya. Nathin mengangguk paham dengan mulut membentuk. Huruf oh. Dedertit. Dedret. Mas, ponselmu ada telpon. Seru Nathin saat mendapati. Ponsel Rio tak henti-hentinya bergetar. Angkat saja sayang, mungkin Felix. Balas Tio Dari. Dalam kamar mandi, Nathin langsung meraih ponsel itu tanpa melihat siapa. Yang menelponnya, ia meletakkan ponsel itu di telinganya. Halo, siapa Nathin? Kau harus membayarnya? Kau harus mati?